Selain daging ayam, daging bebek juga banyak disukai karena rasanya yang gurih. Apalagi jika disantapnya bersama sambal khas Madura. Bedanya, olahan bebek ini dihancurkan saat disajikan. Mengolah daging bebek biasanya disajikan dalam bentuk utuh saat akan disantap. Daging bebek utuh biasanya telah melalui proses digoreng dan disajikan bersama sambal dan nasi. Beda dengan bebek yang satu ini karena cara penyajiannya dihancurkan bersama semua sambal dan tulangnya. Untuk membuatnya, goreng bawang putih bersama cabai rawit di minyak panas. Kemudian blender bumbu hingga halus dan goreng lagi. Beri bumbu tersebut garam dan kaldu. Setelah bumbu jadi, bebek yang sudah digoreng ditumbuk di dalam ulekan bersama-sama. Bebek dan sambal diulek hingga hancur tekstur bebeknya. Bebek hancur disajikan bersama nasi putih dan sayuran. Untuk perbedaan bebek kita sama bebek yang lain itu mungkin dari bumbunya. Karena bumbu kita dari khas Madura gitu, Pak. Jadi kita itu ada menu baru ya, namanya itu bebek hancur. Bebek hancur itu dari bahasa Madura yang artinya hancur gitu. Jadi pembuatan itu kayak untuk bebeknya juga hampir sama. Nah, cuma kalau untuk di sambalnya sama platingannya beda sih ya. Bebek hancur ini memiliki sensasi berbeda saat disantap, terutama pada teksturnya. Selain itu, cukup memudahkan saat disantap karena dagingnya sudah terpisah dari tulangnya. Sesuai namanya bebek hancur, karena ini dagingnya sehancur itu sampai-sampai kepisah dari tulangnya. Terus ini rasanya benar-benar enak, gurih, renyah, bumbunya merasap sampai ke daging-dagingnya. Terus pedesnya enak banget, nggak nyiksa. Menikmat banget, kasih Allah. Seporsi bebek di Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari 19 ribu rupiah per porsi. Dian Permatasari, Bandung.